Intro Penyerahan bantuan bus sekolah tersebut dilakukan oleh anggota DPR RI dari fraksi Golkar Gatot Sujito. Menurutnya, bus sekolah tersebut merupakan program kementerian dari Dirjen Perhubungan Darat. Ada tiga bus yang diberikan, terdiri dari dua dari aspirasi dan satunya lagi bantuan kementerian. Proses penyerahan secara simbolis dilakukan di kantor dinas perhubungan setempat. Gatot mengungkapkan sudah semestinya sebagai wakil rakyat dari daerah pemilihan DAPIL 7, pihaknya terus memperjuangkan aspirasi masyarakat di DAPIL tersebut. Ia juga berharap mudah-mudahan ada manfaatnya terutama bagi dunia pendidikan di Kabupaten Ngawi. Ya, pada kesempatan ini, kali ini, itu kita memberikan bus sekolah melalui kementerian. Ini program kementerian, kementerian perhubungan, dan itu adalah perhubungan darat. Ada bus, dua dari aspirasi kami, yaitu adalah saya adalah anggota DAPIL 7, otomatis konsekuensi harus terus memperjuangkan berbagai program kementerian yang ada. Kita berikan kepada Kabupaten, wilayah DAPIL, dan itu sama dengan seperti di Tergalek kemarin, berbis sekolah dua, sepertinya adalah reguler kehadian daripada kementerian kepada pemerintah Kabupaten. Jadi ada tiga bis sekolah. Mudah-mudahan harapan kita adalah, bis sekolah itu bisa ada manfaat dan barokannya untuk transportasi pendidikan bagi mereka yang membutuhkan. Karena saya yakin bahwa bis sekolah ini bagi mereka-mereka yang tidak mampu, tidak perlu karena bisa diantar sendiri oleh orang tua, saudara, dan sebagainya. Sementara Kepala Dinas Perhubungan Ngawi, Rahmat Didik Purwanto, mengaku tiga unit bus sekolah tersebut nantinya akan dioperasionalkan di sejumlah daerah yang jarang kendaraan umum. Untuk teknis, pelaksanaannya masih dalam pembahasan. Meski begitu, pihaknya meyakini jika bus sekolah akan sangat membantu untuk mengantarkan para pelajar baik mulai tingkat SD, SMP, dan SMA. Karena ini ada tiga armada bis nanti kami manfaatkan untuk bis anak sekolah termasuk rangkaiannya adalah bis anak sekolah gratis yang mana yang Ngawi sudah kita laksanakan, sudah kita laksanakan anak sekolah angkutan-angkutan pedesaan dan insya Allah nanti untuk tahun 2021 setelah anak sekolah mulai masuk, nanti kita manfaatkan armada bis ini adalah untuk jalur-jalur yang belum ada jalur angkutannya. Nah, yaitu yang pertama rencana kami nanti adalah untuk jalur pangkur Ngawi, yang kedua adalah jalur pitu Ngawi, dan yang ketiga insya Allah untuk putar di wilayah perkotaan nanti. Seperti diketahui, keberadaan bus sekolah ini akan sangat membantu pelajar untuk mendapatkan transportasi ke sekolah, terlebih bagi pelajar yang tidak memiliki kendaraan pribadi. Dari Ngawi, Adi Susilo, Garda TV Garda Revolusi Multimedia Terima kasih telah menonton!